Selanjutnya, pebirsa pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, merekomendasikan agar pemilihan umum serentak nasional dan daerah pada 2024 dihindari. Ia meminta pemerintah dan DPR mencermati dengan berkaca pada penyelenggaraan pemilu 2019 silam. Ya, Prof. Terima kasih tergabung dengan Titi Muhammadiyah. Ini mengenai perihal pilkada dan pemilu serentak yang diagendakan 2024. Pandangan Prof. mengenai hal ini memang sudah. DPR juga katanya Komisi 2 DPR, kami sepakat tidak melanjutkan pembahasan RUU pemilu dan saat ini. Nah, menurut Anda pandangannya, apa sih gelagat pemerintah saat ini dan juga pandang Anda kan takutnya nanti hal serupa 2019 akan terjadi. Kalau misalkan pemilu dan pilkada dilakukan hal yang tepat sama. Kalau sampai pada satu keputusan ya, keputusan yang sudah bulat di DPR bahwa tidak akan melakukan pembenahan, perbaikan pemilu kita, baik pemilu nasional maupun pilkada, itu menurut saya ini akan menjadi wow gitu ya, atau presiden yang menurut saya harus dicermati. Mengapa? Karena kita sudah cukup pengalaman gitu dengan pemilu serentak 2019, yang hanya menyerentakkan pada sayang persamaan yaitu pemilu presiden dan pemilu legislatif. Itu pun luar biasa rumitnya, luar biasa dampak-dampak negatifnya gitu ya. Baik terhadap kualitas demokrasi partisipaturis yang dimana memilih presiden langsung, memilih anggota dewan langsung, baik yang ada di pusat, provinsi maupun kabupaten untuk dewanya gitu ya. Itu ternyata kualitas demokrasi kita itu betul-betul merosot. Dan begitu yang dievaluasi, empirik atau kasus pemilu serentak 2019, rekomendasi bahwa tolong jangan dilakukan lagi pemilu serentak yang seperti itu. Keserentakan itu tidak hanya tidak mengantisipasi gitu ya, menurut saya SDM penyelenggarannya sampai ke daerah, ke grassroot sana itu, maupun tidak mempertimbangkan gitu ya konsolidasi demokrasi itu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan di 2019 dengan serentak itu sebetulnya adalah kita bermain dengan asumsi-asumsi. Bahwa asumsinya nanti pemilu itu akan efektif, akan efisien, tidak terlalu banyak dana digunakan oleh negara. Ternyata meleset. Nanti bahwa pemilu 2019 gitu ya, yang sudah berlalu itu, akan memberikan kotel efek tidak juga gitu ya. Babak belur partai-partai kan gitu. Dan tidak ada bedanya, perolehan suara partai yang katanya kalau kotel efek lalu ada suara mayoritas di partai, tidak juga gitu ya. Tragmentasi pemilih luar biasa untuk memilih tentu calon-calonnya itu. Nah ini yang kita jangan dibawa ke asumsi-asumsi yang tidak bermanfaat tadi itu. Kalau sampai tetap dilakukan, dampaknya sudah jelas. Bahkan penyelenggara sendiri dalam hal ini KPURI, sempat anggotanya itu menyatakan bahwa pemilu serentak 2019 cukup pertama dan terakhir. Itu penyelenggara yang sudah berpengalaman gitu ya. Dan saya mendengar sendiri dari partai-partai ketika 2019 itu, luar biasa mereka runyam gitu. Luar biasa mereka merasakan ke luar biasaan yang mesti tidak pernah dialami sebelumnya. Ini mau diulang lagi. Masih tidak cukup dengan lima kotak, ditambah dua kotak lagi. Yaitu pilkada serentak. Meskipun waktunya mungkin selisih bulan dalam tahun 2024 itu, jangan lupa bahwa pemilu presiden, pemilu presiden, pilkada langsung, itu dilakukan dengan tahapan-tahapan awal. Bukan pencoblosannya saja yang disiapkan. Tapi tahapan yang luar biasa seperti itu harus sudah disiapkan. Untuk pilk presiden, pemilu legislatif 2024, 2023 itu sudah ada persiapan-persiapannya. Seperti yang terjadi di 2019, 2018 itu sudah mulai tahapan awal di pertengahan itu. Untuk terjadinya pemilu serentak April 2019, itu satu contoh. Jadi menurut saya pertimbangan apa yang membuat para anggota dewan, partai-partai di DPR itu, khususnya dari Komisi 2 itu, untuk membatalkan ini. Jadi kan harus mempertimbangkan rakyat sebagai yang diwakili kan mestinya. Ideanya seperti itu. Tentu sebagai lembaga politik tidak mungkin kalau tidak ada pertimbangan politik. Sangat naif kita mengatakan bahwa itu tidak ada politiknya. Sangat. Justru sangat kental. Jadi kelemahan paling fatal dari bangsa Indonesia, khususnya tim perumus yang sedang melakukan tadinya revisi undang-undang pemilu. Dibikin paket undang-undang politik dan sudah berjalan dan lalu berhenti begitu saja. Itu karena apa? Orientasinya itu jangka pendek. Itu kelemahan fatal kita. Sangat fatal menurut saya. Karena lalu tidak berpikir sampai 2045 nanti itu selanjutnya ke depan Indonesia itu akan dibangun seperti apa politiknya. Demokrasi yang kita jalankan itu akan seperti apa. Kalau seperti ini ceritanya, kita berpikirnya sangat sumbu pendek. Seumur jagung. Cukup sampai 2024. Apakah NKRI ini usianya sampai 2024? Kan tidak. Ini yang patut dipertimbangkan. Bahwa demokrasi itu harus juga mendengarkan suara rakyat. Karena kedaulatan tertinggi ada di rakyat. Bukan di DPR. Jangan lupa itu. DPR itu hanya rakyat. Dan ketika dia harus merumuskan dan mengesahkan undang-undang, itu bersama-sama dengan pemerintah. Pemerintah presiden dalam hal ini dan wakil presiden dipilih juga oleh rakyat. Jadi bukan oleh MPR. Jadi menurut saya ini yang harus dikembalikan. Apakah lalu ini pertentangan yang seperti ini mau dilanjutkan, diputuskan sepihak, dipaksakan saja, enggak mau dengar sama sekali apa yang digendaki rakyat, mampu tidak rakyat itu diajak berpemilu tujuh kota dalam satu tahun itu. Bagaimana stakeholders terkait dengan pemilu nanti ketika tujuh kota itu dalam satu tahun yang sama. Tanyakan kesiapan dari partai politiknya. Tanyakan kesiapan dari KPU Bawasul dan DKPP-nya. Institusi penegak hukumnya. Lalu bagaimana nanti tentunya Pemda-Pemda itu menyiapkan diri. Dan jangan lupa ini juga mendapatkan musibah-wabah pandemi COVID-19. Ini virus yang belum mampu kita kendalikan. Indonesia belum mampu mengendalikan itu. Dan masih ditambah ada mutasi virus. Dan ini juga lalu mulai diperlakukan dengan istilah yang lain, yang istilahnya juga lockdown sebetulnya. Kita kemana-kemana itu sudah harus diperiksa dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita ini sedang fokus pada bagaimana masalah kemanusiaan, masalah krisis kesehatan ini bisa ditanggulkan dengan baik. Pemilu dalam satu tahun itu dilaksanakan secara serentak. Dan jangan lupa ini langsung mula. Bagaimana kita membayangkan dengan keterbatasan menggunakan protokol kesehatan, tapi pemilunya bertubi-tubi dalam satu tahun itu. Berarti kan kita ignorant. Kita hanya mengabekkan masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan dan masalah yang berkaitan dengan tentu partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kualitas dari pemilu itu dan pilkada itu. Kita tidak pernah naik kelas kalau seperti ini, dalam berdemokrasi, dalam melakukan pemilu, dan korelasi antara pemilu pilkada terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, ini juga akan sulit. Karena apa? Karena selalu dalam pemikiran partai-partai politik, para politisi-politisi, elit kita, itu berpikirnya jangka pendek. Itu yang merugikan Indonesia. Untuk kepentingan siapa? Ya untuk kepentingan mereka. Karena politik kita ini masih sangat oligarki. Ekonomi kita juga sangat oligarki. Bunyinya saja, partisipatoris, langsung pemilihannya. Itu cuma bunyinya. Tapi fitik komplit dari elit kepada rakyat itu luar biasa dominan. Ini demokrasi betul-betul bertopeng. Demokrasi yang tidak sejatinya yang sedang kita lakukan. Pokoknya bunyinya saja demokrasi. Apa? Pempilpres langsung. Apa? Pilkadanya langsung. Bunyinya saja. Substansinya tidak di sana. Dan itu kita hendak pula. Di 2024 apapun yang akan terjadi. Ini kan artinya kita akan menerjang satu episode vivere periculoso. Bahaya sekali. Jadi kita harus berpikir dari dimensi kemanusiaan, dari dimensi kualitas demokrasi, kehadapan-peradapan yang kita bangun dalam pemilu dan bilgada itu. Jadi kalau kita tidak membangun apapun dalam pemilu yang direncanakan oleh para elit politik itu dan baik itu eksekutif maupun legislatif, pertimbangan-pertimbangan tentang nilai-nilai yang tidak dibangun melalui pemilu tadi itu. Untuk apa kita melakukan pemilu? Apalagi dananya sangat besar. Triliun. Berapa triliun kita harus keluarkan untuk pemilu serentak, bilgada serentak. Menjadi kita pertanyakan karena kita lalu tidak mau mempertimbangkan secara serius dampak-dampak negatifnya. Sudah jelas bahwa adanya jauh lebih banyak dari pemilu serentak 2019 sekarang mau kita ulang. Ini kan namanya kita mengulang kesalahan yang sama. Tentu kita menjadi bangsa yang tidak cerdas nanti. Ini yang mungkin harus kita pertimbangkan secara serius.